kali ini kita memasuki video tutorial animating langsung saja kita buka pada bagian ini lalu kita klik helpers lalu cat object kita buat cat parameter oke mungkin seperti ini kita taruh di tengah-tengah oke pertama kita akan membuat sebuah silinder pada bagian tangan ini mungkin kita bisa menghide terlebih dahulu copy saja sebuah silinder yang disini oke kita bisa melihat pada bagian objek ini dengan wireframe kita panjangkan saja langsung untuk tidak kita bisa menggunakan wireframe efek pivot tony lalu center to object seperti ini file gampang oke kita sudah kita bisa menghide terlebih dahulu mungkin disini masih bisa terlihat oke sudah kita lanjut lagi pertama kita grup terlebih dahulu bagian robotnya kita berikan nomor robot pada cat parent lanjut lagi disini kita ke modify lalu create pelvis maka akan muncul sebuah kotak kita taruh saja kita taruh saja langsung di pinggang seperti ini oke kita transparankan terlebih dahulu pada bagian robot kita bisa menekan tombol altx akan nutrients lalu kita bisa mem-freeze terlebih dahulu oke jadi dia tidak terseleksi lagi jika sudah kita add leg lalu add spin buat sebuah tulang rasuknya lalu add arm buat sebuah tangan oke jika sudah kita cocokkan terlebih dahulu ya oke seperti ini kita hanya mengikuti sebuah objeknya saja terus sebuah objek ini tertekuk mungkin kita bisa mengulang ini add arm seperti ini jika Anda ingin mengulangnya oke oke jika sudah kita kebawakan oke jika sudah pada bagian kaki kanannya kita select and scale terlebih dahulu agar pas pada bagian pahanya oke jika sudah pas selanjut lagi pada bagian sini ya oke lalu pada bagian telapak kakinya oke oke pada bagian telapak kakinya kita bisa merotet seperti ini seperti ini lalu bisa Anda kedepankan ini kita bisa luruskan lagi kita select and scale agar sama oke saya akan menggunakan oke saya akan menggunakan terlebih dahulu agar agar posisi kakinya di tengah oke oke ini kita select and scale lagi ini jika sudah oke juga sudah pada bagian kiri kita bisa delete fungsinya agar pada bagian kiri sebuah bone kaki kirinya sama dengan kaki kanan seperti ini mungkin pada bagian tangan juga sama kita hanya menggeser saja seperti ini lalu ini juga kita langsung geser saja oke mungkin segitu saja lanjut lagi kita unfreeze terlebih dahulu pada bagian objek lalu kita ltx jika sudah kita mengungroup seperti ini kita hide terlebih kita menghide terlebih dahulu pada bagian badan jika sudah kita select and link pada bagian silinder ini kita select and link pada bagian ini jangan lupa kita menggroup terlebih dahulu pada bagian kepala agar dia menyatu jika sudah langsung select and link pada bagian bawah pada bagian lengan juga wah disini kita masih menggroup tangannya kita bisa meng-ungroup lalu kita bisa mengulangi pada bagian tangan ini oke ada send linknya juga tangannya juga lalu pada bagian tangan ini oke kita bisa meng-ungroup terlebih dahulu oke satu-satu kita buat lalu pada bagian telapak tangan ini oke disini masih di-group juga kita bisa meng-ungroup terlebih dahulu oke 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 kita jika kita menginginkan select and link kita dari objek ke bone oke ini kita group terlebih dahulu pada telapak kakinya ini kita kasih kita beri nama telapak saja agar dia menyatu juga sudah kita select and link pada bagian ini oke pada bagian kaki kanan pun juga kita berikan disini kita group terlebih dahulu lalu kita beri nama telapak oke jika sudah kita select and link pada bagian ini pada bagian buktisnya juga oke pada bagian paha lalu kita unhide pada bagian badan kita select and link pada bagian ini oke lalu kita altx terlebih dahulu kita freeze terlebih dahulu lalu pada bagian tulang rusuk ini kita beri nama satu-satu berurutan kita beli freeze selection lalu disini nomor dua tiga empat lima dan enam lalu kita unfreeze unfreeze lalu kita tekan tombol altx lalu kita ke skin oke jika sudah kita add kita seleksi bagian nomor satu sampai enam kita select oke sudah kita klik pada cat parent lalu kita pergi ke motion kita beli layar pada bagian bawah lalu kita play kita coba melihatnya mungkin seperti ini pada bagian tengahnya cilinder belum kita select and link dan kita bisa berhentikan terlebih dahulu seperti ini lalu kita play lagi mungkin seperti ini jalannya bone nya kita bisa hide terlebih dahulu seperti ini mungkin pada bagian objek cilinder ini tidak keluar kita bisa memperbaikinya motion kita berhentikan terlebih dahulu lalu select and scale kita kecilkan saja kita panjangkan apakah sudah bagus atau belum mungkin masih kurang oke masih kurang sedikit lagi seperti ini oke sudah kita cat parent kita play lagi sel seperti ini jadi dia tidak keluar oke lanjut lagi mungkin anda bisa mengklik cat motion lalu global lalu walk online dia akan berjalan lurus seperti ini seperti itu kita work on spot terlebih dahulu saya akan mengubah jalannya terlebih dahulu dari twist kita bisa selanjutkan terlebih dahulu agar dia halus seperti itu anda bisa merubah biayanya sesuka suka anda oke seperti ini kita nolkan semoga dia perkirakannya akan halus kita bagian tangan kita bisa melihat perubahannya oke gain cukup segini saja pada bagian kaki kita perbaiki oke kita lihat mungkin kita bisa mereset kurang bagus pada kemudian set root ya oke jika sudah kita pada bagian global mungkin bisa kita bisa rendahkan terlebih dahulu slide linknya mungkin semakin kecil maka semakin cepat juga kita lihat dia di 35 saja seperti ini lalu lanjut lagi kita akan membuat sebuah track atau line pada bagian animasi ini kita coba buat kita coba menjadi sebut terlebih dahulu mungkin seperti ini oke jika sudah lalu kita membuat dummy pada helpers lalu standar kita buat dummy pada bagian sini oke jika sudah kita klik pada bagian dummy timingnya lalu kita ke motion set controller lalu position kita klik dua kali lalu pada bagian set controller kita path contrast seperti ini oke ulang saja path contrast lalu kita add path saja pada bagian line dia akan mengikuti garisnya seperti ini mungkin anda bisa melihat oke dia akan mengikuti garis lalu kita klik pada get parent kita bisa melihat disini anda bisa membuka set controller lalu pada bagian cat motion editor kita ke global lalu path node kita klik saja pada bagian dummy dummy mungkin saya salah menseleksi saya delete terlebih dahulu oke kita ulang saja pada bagian cat parent kita cat motion lalu path node kita pilih dummy oke jika sudah dummy nya kita klik lalu kita rotasikan saja seperti ini minus 180 mungkin disini masih cepat sekali kita bisa mengatur pada bagian cat motion pada bagian sini dia akan bisa lambat kita kita bisa besarkan terlebih dahulu mungkin 200 atau kita tambahkan lagi seperti ini maka dia akan mengikuti sebuah garis garis tambahkan 250 sebuah animasinya seperti ini anda bisa mengikuti saya oke caranya mungkin agak sedikit sulit selamat mencoba dan terima kasih selamat mencoba